Di tengah padatnya pengunjung wisatawan Pantai Parang Tritis, Kapolda D.I.E. Irjen Pol Suwondo Naenggolan melakukan patroli berjalan kaki, sembari melempar senyuman dan menyapa wisatawan pada Minggu 1 Januari 2023. Didampingi sejumlah pejabat utama Polda D.I., Kapolda menyempatkan diri mengobrol dengan wisatawan. Usai mengobrol dengan wisatawan, Kapolda melanjutkan patroli jalan kakinya dan bertemu dengan pelaku wisata lainnya. Rujib Wardoyo yang berprofesi sebagai kusir dokar di lokasi wisata Pantai Parang Tritis tersebut kepada Kapolda mengungkapkan bahwa kondisi saat ini sangat lebih baik dari tahun sebelumnya. Di samping jumlah pengunjung mengalami peningkatan, kondusi Pantai Parang Tritis cenderung aman dan kondusif. Usai melakukan patrolinya, Kapolda D.I.E. menyempatkan diri untuk memberikan motivasi serta memberikan apresiasinya kepada anggota Ditpol Airut yang berjaga di pospam Parang Tritis. Kapolda turut memberikan apresiasi kepada anggota Pol Airut dan petugas SAR karena telah menyelamatkan wisatawan yang terseret ombak Parang Tritis. Berikutnya kami sampaikan data gaguan kamtipas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 1 Januari 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 20 kejadian, yakni 6 kasus pencurian, 2 kasus penipuan, 1 kasus curanmor, 1 kasus pelanggaran UU ITE, 4 kasus penganiayaan, 1 kasus pelanggaran UU No.12 tahun 1951, 1 kasus perampasan, 3 kasus penyelahan guna narkoba, dan 1 kasus penggelapan. Demikian Polda Yogyakarta News edisi hari ini, saya Bribda Bayu Panji, terima kasih dan salam. Terima kasih.